Halo sahabat cinta kimia, dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Buat teman-teman yang sedang belajar kimia, tentu harus mengenal sistem periodik unsur, atau bisa juga disebut dengan tabel periodik. Fungsinya buat apa kita memahami tabel periodik ini? Wah banyak banget teman-teman, selain untuk mengetahui nomor atom, menuliskan konfigurasi elektron, kita juga bisa tahu sifat setiap unsur. Nah, buat teman-teman yang belum menonton tentang fakta menarik dibalik tabel periodik unsur, silahkan di cek di sini. Dan yang belum tahu tentang konfigurasi elektron, silahkan di cek di video berikut ini. Sekarang kita akan fokus sama tabel periodik unsur ya. Sebelumnya, kalian sudah tahu kan kalau Dimitri Mandeliev dikenal sebagai bapak tabel periodik unsur. Kalau belum, silahkan cek video tentang fakta menarik tabel periodik unsur dulu ya. Nah, Mandeliev ini menyusun unsur-unsur dalam bentuk kolom dan baris dengan mengurutkannya berdasarkan kenaikan masa atom, konfigurasi elektron, dan kemeripan sifatnya. Untuk membaca tabel periodik ini, kalian perlu tahu berapa istilah yang umum digunakan. Yang pertama adalah yang diberi tanda kotak ini, yang berupa kolom atau lajur vertikal, disebut dengan golongan. Golongan pada tabel periodik yang berlaku saat ini, diberi nomor seperti ini. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai golongan 18. Dalam satu golongan, unsur-unsur memiliki kemiripan sifat, karena unsur-unsur yang berada dalam satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Apakah elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu atom. Jadi, walau dalam satu golongan ini memiliki nomor atom yang berbeda dan jumlah kulit atom berbeda, tetapi jumlah elektron yang berada pada kulit terluar adalah sama. Golongan 1 disebut juga sebagai golongan alkali, dan logam alkali ditandai dengan warna merah ini. Ini adalah logam alkali, karena hidrogen walaupun berada di golongan alkali, tapi tidak berwujud logam, melainkan berwujud gas. Golongan 2 mengandung unsur-unsur yang disebut sebagai unsur alkali tanah. Golongan 3-12 berisi unsur-unsur logam transisi, kecuali unsur-unsur dengan nomor atom 57-71 disebut sebagai golongan lantanida, dan unsur dengan nomor atom 89-103 disebut dengan golongan aktinida, yang dijebarkan pada kolom di bawah ini. 15 unsur pada golongan lantanida ditambah 2 unsur lainnya yaitu skandium dan itrium disebut sebagai unsur tanah jarang. Ada hal menarik juga dalam tabel periodik ini teman-teman, yaitu ada perbedaan warna di daerah ini seperti tangga, dan ini adalah pemisah antara unsur logam dan unsur non-logam. Jadi unsur yang berwarna hijau adalah berupa logam, lalu yang berwarna biru disebut sebagai semi-logam, atau peralihan antara logam dan non-logam, yang disebut sebagai unsur-unsur metaloid. Kemudian dilanjutkan dengan yang ditandai dengan warna ungu, yang ini yaitu unsur-unsur non-logam, yang sebagian besar merupakan penyusun senyawa organik. Dilanjutkan dengan unsur golongan halogen yang berwarna pink, dan gas mulia yang merupakan unsur-unsur pada golongan 18. Setelah kita memahami penggolongan unsur-unsur pada tabel periodik, sekarang kita beralih ke istilah selanjutnya, yang juga sangat penting dalam sistem periodik unsur, yaitu yang diberi tanda kotak ini. Yang merupakan baris atau lajur dengan arah horizontal, kita sebut sebagai periode. Ada berapa periode kah tabel periodik unsur? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total ada 7 periode. Apa maknanya? Teman-teman, kalau golongan itu menunjukkan kesamaan jumlah elektron valensi, kalau periode menunjukkan kesamaan jumlah kulit. Jadi, unsur-unsur yang terletak dalam 1 periode memiliki jumlah kulit yang sama, yang nanti perlu diperhatikan adalah adanya keteraturan sifat untuk tiap unsur yang berada dalam 1 periode atau 1 golongan. Sifat apakah yang dimaksud? Silahkan cek video Sari Kimia Dasar sebelumnya tentang fakta menarik tabel periodik unsur. Dan untuk detailnya, akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian, dalam tabel periodik, setiap unsurnya memuat informasi-informasi berikut ini. Yang pertama adalah nomor atom, yaitu nomor yang menyatakan jumlah proton atau muatan positif dalam suatu atom. Apabila atom tersebut netral, maka jumlah muatan positif dan negatif itu harus sama. Berarti, nomor atom juga bisa mengindikasikan jumlah elektron untuk atom netral. Kemudian, ada pula simbol. Simbol ini memudahkan kita dalam menuliskan nama unsur, terutama saat melibatkan unsur-unsur tersebut dalam reaksi kimia. Lalu ada nama. Nah, misal, H adalah simbol dari unsur yang bernama hidrogen. Jadi, nama unsurnya adalah hidrogen. Dan yang terakhir juga ada masa atom, atau nomor masa, yaitu yang merupakan inti atom yang bermuatan positif. Dalam hal ini adalah jumlah proton yang bermuatan positif dan netron yang tidak bermuatan atau netral. Demikian, teman-teman, penjelasan umum tentang klasifikasi unsur berdasarkan tabel periodik ini. Untuk berikutnya, kita akan membahas sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur yang perlu kalian pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.